Pemirsa Jelang Perayaan Natal dan Tahun Baru 2022, Satlantas Polres Cumbang, Kincar melakukan rahsia kendaraan permotor. Petugas memburu kendaraan permotor yang menggunakan kenalpot brong yang memicu suara bising. Sejumlah pengendara seburat kabur hingga seorang pendara terjatuh pendabrak mobil parkir. Petugas dari Satlantas Polres Cumbang memburu para pemotor di sekitar lokasi alun-alun Cumbang minggu malam. Petugas membidik pemotor yang menggunakan kenalpot brong. Saat menemukan sasaran, petugas langsung berhentikan dan memberikan sanksi tilang di tempat. Tidak sedikit para pemotor yang kabur saat mengetahui petugas menyisir sejumlah lokasi keramaian. Petugas pun langsung melakukan pengejaran hingga terdapat seorang pemotor yang jatuh. Seluruh pemotor yang terjaring langsung ditilang. Sedang pemilik motor yang tidak bisa melengkapi surat langsung diamankan. Ibtu Arif, KBO Satlantas Polres Cumbang mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi pemakaian kenalpot brong saat tahun baru. Pemotor yang menggunakan kenalpot brong dan tidak mempunyai kelengkapan kendaraan langsung ditindak. Pada malam hari ini, Satlantas Polres Cumbang melaksanakan kegiatan penertipan kenalpot brong yang tidak sesuai dengan speknya atau tidak sesuai dengan standar asli dari pabrik. Untuk kebetulan hari ini, kita amankan puluhan penalpot brong yang tidak sesuai dengan speknya. Kemudian kita amankan di Satlantas Polres Cumbang untuk IP-nya. Sebanyak 60 pelanggar berhasil diamankan oleh petugas. Seluruh kendaraan dibawa ke kantor Satlantas Polres Cumbang untuk dijadikan sebagai barang bukti. Bagi para pelanggar saat mengambil kendaraan, wajib mengganti kenalpot standar. Kegiatan ini akan dilaksanakan setiap hari hingga perayaan Nataru 2022 mendatang. Syaiful Mualimin, CTV